Kembali di Breaking News Kompas TV, untuk sejenak kita akan tinggalkan ruang persidangan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kita akan menuju ke kota Malang, Jawa Timur. Di sana sedang ada aksi dari Aremania dan sejumlah elemen terkait peringatan 40 hari tragedi kanjuruhan yang menewaskan 135 supporter Arema FC. Yang saat itu bermain melawan persebaya dan kita ketahui juga ada 700 lebih orang luka-luka. Namun hingga saat ini dinilai oleh sejumlah elemen termasuk Aremania penanganan kasus ini tidak optimal dan menuntut pengusutan yang lebih tuntas dan lebih transparan terhadap kasus ini. Dan untuk mengetahui kondisi paling akhir dari aksi ini yang dilakukan oleh sejumlah elemen termasuk Aremania, sudah ada jurnalis Kompas TV Nadia Rahma, Nadifa Rahma maksud saya di Stadion Gajayana Malang. Nadifa, saat ini aksi sudah berlangsung dan apa yang sedang berlangsung di sana? Selamat siang Radi dan Saudara. Hari ini 10 November tahun 2020, tempat 40 hari tragedi kanjuruhan. Kali ini Aremania yaitu supporter dari Arema FC melakukan aksi solidaritas 40 hari tragedi kanjuruhan. Dan di sini Stadion Gajayana merupakan pisi kumpul Aremania untuk melakukan aksinya. Dan rutenya nanti akan ada dari Stadion Gajayana, lalu juga ada ke KNPI, itu adalah posko gabungan dari Aremania. Lalu menuju ke alun-alun Kota Malang hingga titik akhirnya nanti di Balai Kota Malang. Dan dapat terlihat di layar kaca Anda Saudara, saat ini suasana di sini Aremania sudah berangkat dari Stadion Gajayana, melakukan long walk, berjalan ke titik akhir yaitu Balai Kota Malang dengan mempentangkan panduk yang berisi tuntutan-tuntutan aremania. Dari awal tragedi kanjuruhan hingga saat ini, tuntutan aremania masih sama yaitu mengusut kuntas tragedi kanjuruhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa, sepertinya 135 korban jiwa hingga banyak, sampai 700 luka berat hingga luka ringan. Dapat terlihat di layar kaca Anda Saudara, berikut banyak ambulans yang juga disiapkan untuk mengantisipasi jika ada korban lain yang berdoa berikut, lalu juga ada rombongan dari aremania yang bergerak keluar perlahan dari Stadion Gajayana, karena tadi sebelumnya mereka berkumpul di dalam Stadion Gajayana untuk melakukan doa bersama, Nadifa, ada agenda dari aksi ini juga melakukan aksi long march begitu, nah yang kita saksikan di layar kaca ini apakah ini titik kumpul atau mereka sudah melakukan long march tadi sebelumnya? Ini di Stadion Gajayana, Malang merupakan kaki kumpul aremania yang nantinya ini sekarang mereka melakukan long march berangkat dari Stadion Gajayana, Kota Malang lalu ini bergerak menuju KNPI, KNPI itu merupakan posko gabungan aremania, lalu menuju alun-alun Kota Malang, dan nantinya di titik akhir yaitu Balai Kota Malang, di Balai Kota Malang dan depan gedung DPR di Kota Malang, mereka akan menyampaikan kuntusan-kuntusan di depan Balai Kota Malang. Nadifa, informasinya juga aksi ini mengundang tiga kepala daerah di Malang Raya, ada Kota Malang, Kabupaten Malang juga Wali Kota Batu begitu ya, apakah tiga kepala daerah ini juga nantinya akan dipastikan akan mengikuti aksi ini atau hadir dalam aksi ini itu seperti apa, Nadifa? Baik Radit dan Saudara, untuk saat ini kami belum memastikan terkait kehadiran dari tiga kepala daerah tersebut karena saat ini aremania juga masih mulai, baru mulai melakukan long march dari Stadion Gajayana menuju Balai Kota Malang, dan nanti titik kumpulnya akan kami konfirmasi lagi di Balai Kota Malang setelah aremania sampai di Balai Kota Malang, itu Radit dan Saudara. Dalam aksi kali ini bukan hanya aremania seperti ini yang ikut dalam aksi long march dan juga menyampaikan sejumlah tuntutan terkait tragedi kejuruhan. Anda ada informasi elemen mana saja selain aremania yang mengikuti aksi ini? Nadifa. Baik, tadi di dalam Stadion Gajayana ini terkait tragedi kejuruhan bukan hanya aremania saja yang datang namun juga banyak keluarga korban yang ikut turut dalam aksi solidaritas 40 hari tragedi kejuruhan ini lalu juga ada ambulansi yang disediakan oleh LSN-LSM dari Kota Malang di Kota Malang. Ya, saya juga mendengar ada sekitar 135 mobil ambulans dan ada juga informasinya 137 keranda. Apa artinya ini? Apa makna keikut sertaan 135 ambulans, 137 keranda ini untuk aremania? Nadifa. Baik, tadi kan saudara 135 keranda ini yang ada di dalam Stadion Gajayana tadi merupakan simbol. 130 nyawa melayang ketangan saat tragedi kejuruhan terjadi. dan tadi keranda di dalam Stadion Gajayana tersebut ada 135 dan ada foto para korban di depan keranda-keranda tersebut. dan sebelum berangkat melakukan longmas, mereka melakukan aremania, melakukan doa bersama dan juga sholat gajayana di samping keranda-keranda tersebut. saat ini keranda-keranda tersebut di bawah oleh aremania dan melakukan longmas bersama spanduk-spanduk berisi tuntutan-tuntutan yang ditutup oleh aremania. baik, informasinya juga satu hari sebelum aksi ini dilakukan hari ini, ada agenda doa bersama yang dilakukan aremania memperingati 40 hari tragedi kejuruhan. Bisa anda gambarkan kemarin agenda ini, agenda doa bersama ini kurang lebih merupakan agenda aremania yang juga menuntut pengusutan kasus atau seperti apa, Nadifa? Betul, karena kemarin merupakan 40 hari tersebut. ini mereka melakukan berdoa bersama Balai Kota Malang dengan membentangkan spanduk-spanduk dan juga foto-foto korban. begitu Radhi dan di sini, saat ini saya sudah bersama aremania-aremania lain melakukan longmas menuju Balai Kota Malang. Sejauh apa jaraknya dari Gajayana menuju Balai Kota? Berapa waktu yang harus ditempuh aremania untuk longmas biasanya, Nadia? Baik, untuk jarak dari Stadion Gajayana menuju Balai Kota Malang tidak terlalu jauh, tetapi ini karena masanya juga sangat banyak, mungkin akan memakan waktu untuk sampai di Balai Kota Malang di titik akhir nanti. dari asli solidaritas 40 hari tragedi Gajayana. Mohon maaf, tragedi kanjuruhan. Ya, tragedi kanjuruhan ini sendiri kan sudah memakan banyak sekali korban. Kita ketahui, bukan main-main, ini 135 orang merupakan tragedi berdarah sepak bola tertinggi, kedua di dunia. Tentu saja pengusutan kasus yang ditutup oleh aremania ini juga harus dipenuhi oleh sejumlah pihak yang saat ini masih melakukan pengusutan, tentu saja ya. Anda juga mengikuti proses hukum dari tragedi kasus kanjuruhan ini. Sejauh ini pengusutannya sudah sejauh mana yang Anda ketahui, Nadifa? Ya, untuk saat ini sudah ditetapkan beberapa tersangka, tapi aremania masih menutup tersangka-tersangka lain untuk pihak-pihak lain untuk dijadikan tersangka, baik dari pihak sana, sehingga pihak-pihak lainnya aktor dibalik tragedi kanjuruhan ini. Itu merupakan salah satu tersangka mereka dalam aksi solidaritas 40 hari tragedi kanjuruhan ini. Halo, Nadifa. Ya, ini saya lihat juga masa aksi sudah mulai melakukan long march gitu di jalan, sepertinya jalan protokol begitu ya, Nadifa di Kota Malang. Apakah aktivitas arus lalu lintas juga terganggu hari ini, Nadifa? Ya, saat ini aremania sudah berjalan menuju KNPI, yaitu posko gabungan dari arema. Nah, terlihat di layar kajiannya saudara, ini ada dua jalur di depan jalan Kawi. Di depan jalan Kawi dan untuk jalur satunya ini ditutup karena banyak aremania yang akan melakukan aktif long march menuju Balai Kota Malang, sehingga arus lalu lintas juga sempat terganggu untuk ke arah Balai Kota Malang. Begitu, tragedi. Ya, dan ini juga harus jadi perhatian warga di Kota Malang, jika memang Anda ingin beraktifitas siang hari ini, mungkin ada jalan-jalan juga, Nadifa, yang harus dihindari. Anda punya informasi jalan-jalan mana saja yang lebih baik dihindari oleh warga Kota Malang dan bisa jadi jalur alternatif lainnya? Nadifa. Tidak. 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 segera aksi yang dilakukan oleh aremania ini hari ini dilakukan, dan kemarin sempat ada doa bersama yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan untuk memperingati 40 hari terjadinya tragedi Kanjuruhan. Ada 135 orang yang menjadi korban tragedi kanjuruhan, tewas karena terhimpit dan juga terkena gas air mata Dan saat ini pengusutannya juga masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian Selain 135 orang yang tewas ada 700 lebih orang dilaporkan juga dalam keadaan yang luka-luka Belum lagi yang saat ini diklaim masih menderita penyakit psikologis begitu karena trauma Saat berada di stadion kanjuruhan pada dilaksanakannya pertandingan antara Arema Malang melawan Persebaya beberapa waktu lalu Yang visual yang Anda saksikan tadi ini adalah persiapan dari sejumlah elemen termasuk Aremania Dan juga tadi diinformasikan oleh jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma Ada beberapa keluarga korban juga yang ikut melakukan aksi dalam aksi 40 hari peringatan tragedi kanjuruhan ini Nanti dilakukan long march saat ini sedang berlangsung long march dari stadion Gajayana Malang Menuju ke Balai Kota Malang untuk nantinya menyampaikan sejumlah tuntutan di sana Termasuk juga pengusutan tuntas kasus tragedi kanjuruhan yang melibatkan beberapa pihak termasuk petinggi-petinggi di persepak bolaan nasional Breaking News Kompas TV jeda sejenak kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami Terima kasih